Hai jumpa lagi dengan saya Kak Brindo service channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika kali ini kita kedatangan servisan tv polytron 14-in politron ini mereknya politron kerusakannya adalah mati total katanya yang punya sudah dicoba untuk diperbaiki ya ini bekas kena apa ya katanya kena cicak ya kronologinya katanya rusaknya karena cicak dan dicoba-coba diperbaiki sendiri ini kayaknya jadi malpraktek ini ya temen-temen nah komponen yang di sebelah sini ini kita akan lepas ini kalau nggak salah seperti NTC ya Nah disini orangnya diganti menggunakan kapasitor kapasitor 102 ya ini sangat-sangat koclok ya ini temen-temen kemudian disini ada TR juga di sebelah sini ini bekasnya juga disolder entah kayak ngobong bentuk ya jadi pertama kali kita akan carikan pengganti ini tadi sudah saya carikan pengganti nah penggantinya seperti ini ya seperti kapasitor juga sih memang tapi ini semacam NTC ya untuk TV polytron adanya di bekas-bekas TV polytron atau TV-TV lainnya juga ada kita akan pasang kita akan pasang dulu ini kita buang dulu kita setot agar memudahkan kita untuk memasang komponennya ya kita akan pasang dulu Oke jadi kalau salah ya enggak akan hidup TV-nya ya walaupun diganti ini yang mirip ya karena disini semacam kayak pius ya Hai kita solder dulu Hai eh kalau bisa nyolder ya senangan ya lalu kalau kakinya kepanjangan seperti ini kita potong kemudian switch saklarnya disini karena nanti kita jajalnya mau kebalik seperti ini kita jumper dulu ya kita jumper dulu sementara kita jumper enggak usah pakai switch saklar pakai colokan dulu oke Hai mudah-mudahan TV nya masih bisa nyala lagi ya belum tentu jadi ya ini reparasi kali ini karena sudah dijadikan malpraktek oke sudah kita akan pasang colok AC nya dan melakukan pengecekan-pengecekan secara fisiknya dulu nanti kalau sudah melakukan pengecekan secara lebih dalam kita kasih tahu penyebabnya yang rusak apanya saja apakah dengan mengganti NTC nya TV akan nyala belum tahu juga kita akan coba-coba dulu melakukan pengecekan dari bentuk fisik dan pengukuran oke setelah melakukan pengecekan ternyata transistor regulatornya ini kondisinya jebel ya alias matot ini kita enggak boleh tester itu enggak boleh nyambung kanan-kiri ya ini nyambung semua ini mati alias rusak kemudian colokannya ini colokannya jalur colokan kita cek pakai aku seperti ini nah ini kalau jalan seperti ini bolak-balik atau kita pakai sirene beep bunyi bolak-balik bunyi kayak gini ini tandanya shot alias ada yang konslet jadi kita harus telusuri ya dari sumber-sumbernya ke sini ini ke sini bisa jadi dari beberapa dioda yang di sebelah sini bisa juga kita akan melakukan pengecekan di bagian dioda setelah pengecekan dioda atau penggantian dioda nanti kita akan cek lagi apakah masih shot kalau memang gak shot kita akan coba ganti transistor regulatornya apakah dia akan jalan kalau dia jalan nanti kita obrak-abrak yang bagian bekas solderan ini yang penting dari sumbernya kita perbaiki dulu mudah-mudahan berhasil kalau nggak berhasil ya ya belum rezeki berarti ya udah kita oprak dulu oke teman-teman sekalian kita lanjutkan ini dia sudah kita apa namanya sudah tak sedot kita akan mengeceknya pakai aku oke bunyi tandanya masih nyambung kita balik kalau nggak bunyi berarti masih normal diodanya kemudian jalur satunya oke bunyi kita balik bunyi juga ini shot sesuai dugaan saya ada yang shot satu oke bunyi kita balik bunyi juga bunyi juga oke ada dioda yang shot dua dua biji kita coba cek satu lagi nah ini nggak bunyi coba kita balik harus bunyi bunyi oke sudah ketemu penyakit per eh kedua ya yang pertama NTC nya ini kemudian dua biji dioda dengan kondisi shot kita akan coba untuk menggantinya setelah melakukan penggantian kita akan cek jemperan colokannya apakah akan mengepip keras lagi kalau masih ngepip keras berarti masih ada yang shot tapi kalau udah nggak ngepip keras atau cuman jemperan jalannya cuman sedikit cerit itu berarti normal bisa melanjutkan lagi penggantian transistor regulatornya atau power supplynya ya oke kita carikan dioda penggantinya oke setelah diodanya kita ganti saatnya kita uji coba kita cek gunakan lampu oke lampunya nyala tapi dia tidak bunyi bip ini tandanya sudah nggak konslet ada nggak konslet ya kalau di kali satu dia nggak jalan sama sekali ini tandanya nggak konslet sudah jadi sudah ready kita akan carikan pengganti transistor regulatornya atau power supplynya mudah-mudahan bisa langsung hidup mak biar ini kita carikan penggantinya dulu oke teman-teman sekalian transistornya sudah kita ganti ini tipe nya MOSFET ya dia pakai 7N65C ya kita sudah ganti dan diodanya juga sudah kita ganti yang dua buah kemudian NTC nya juga sudah kita ganti yang baru sudah tidak menggunakan kapasitor 102 lagi yang ini kemudian solderen yang sebelah sini sudah kita rapihkan dan coba kita akan mencoba menghidupkan disini ada lampu indikatornya kita lepas sudah nanti ke calon kita culukan oke nyala dan coba perhatikan teman-teman di layar kaca saya dan bisa terlihat sudah terlihat penampakan gambarnya oke oke itu dia sudah ada siaranya sudah bisa ditonton lagi jadi kalau mau coba-coba perbaiki TV di rumah harus hati-hati harus dibimbing oleh orang-orang yang lebih ngerti biar tidak terjadi malpraktek atau kerusakan yang lebih fatal ya mungkin hanya itu saja video kali ini semoga bermanfaat dan menggubur teman-teman sekalian jangan lupa di like subscribe share ke teman-teman kalian dan terima kasih telah menonton video saya kita print the service